Maksudnya ketika kita menolong orang-orang yang lemah, kaum yang lemah, maka kita bersama dengan baginda Nabi SAW. Bentuk menolongnya gimana sih? Banyak sekali bentuk menolongnya. Ada orang yang mampu menolong dengan perkataannya. Maksudnya mereka mampu menolong orang lain karena ilmunya. Bermanfaat bagi sesahang manusia. Di antara lain kata ulama, apanya yang bermanfaat? Satu, akwalnya. Kalimatnya bermanfaat bagi orang lain. Menolong orang lain dengan kalimat-kalimatnya. Mungkin para guru tidak menolong dengan uang. Tapi para guru yang menolong dengan cara memberikan ilmu agar mereka bisa berdagang. Para guru yang menolong agar mereka bisa berusaha. Jadi dengan perkataannya, bukan dengan materi. Yang kedua, apalagi yang bisa bermanfaat? Bermanfaat dengan jabatan. Ada orang-orang mungkin tidak menolong dengan uang. Tapi mereka menolong dengan jabatan. Memberikan izin usaha. Memberikan kedudukan. Atau mengangkat derajatnya. Berarti menolong dengan jabatannya. Yang ketiga, bisa bermanfaat dengan hartanya juga. Ada orang-orang yang mempunyai modal yang berlebih. Bisa memberikan modal terhadap orang lain. Dan yang terakhir, manusia bisa bermanfaat kepada manusia yang lain. Yang lemah, bermanfaat apanya? Setelah perkataannya, yaitu ilmunya. Karena tidak mungkin orang memberikan perkataan tanpa ilmu. Kemudian yang kedua, setelah memberikan bantuan dengan cara jabatannya. Kemudian dengan hartanya. Kemudian dengan fisiknya. Ada orang-orang yang membantu dengan fisiknya. Benar-benar seperti yang tadi diperaktikan. Orang terjatuh, dia bantuin. Ada sesuatu di jalanan yang menghalangi. Mereka yang ambil. Ada pembangunan, ada kerja bakti. Mereka ikut andil di dalamnya. Maka manusia yang terbaik adalah mereka yang mampu untuk bermanfaat bagi sesamanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga sangat sering mengingatkan kepada kita. Agar mengeluarkan nafaka. Agar mengeluarkan harta kita. Untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang lemah di sekitar kita. Bukan berarti setelah kita bersedekah. Setelah kita membantu mereka. Berarti kita punya jasa terhadap mereka. Tidak. Kenapa? Karena itu bisa membatalkan pahala sedekah kita. Allah katakan dalam Al-Quran. Terima kasih. Mereka orang-orang yang membantu sesamah. Mengeluarkan nafaka. Nafkahi orang lain. Maka mereka ini tidak mengikutinya dengan sesuatu. Yakni menyebut-nyebut pemberiannya. Atau merasa mempengaruhi orang lain. Lahum ajruhum inda rabbim. Bagi mereka dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lahawfun alihim. Tidak pernah khawatir lagi. Walahum yahzanun. Tidak akan ada kesedihan baginya. Baik sedih di dunia. Ataupun sedih di akhirat. Maka kunci kesuksesan yang ketujuh tadi. Maka adalah memberikan bantuan terhadap orang-orang yang lemah di sekitar kita. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran bagi dirinya. Tidak ada lagi kesedihan bagi dirinya. Baik di dunia. Ataupun di akhirat. Karena itulah janji Allah di dalam Al-Quran. Maka mari saling membantu. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jazakallah. Jadi membantu saudara kita yang sedang jatuh. Itu Masya Allah luar biasa ya. Ini kalau misalnya kita melihat teman-teman atau saudara kita yang sekarang ini lagi akibat dengan pandemi ini. Kita coba bantu dengan usaha. Di sekitar kita dulu ya. Iya keluarga dulu lah yang terdekat lah ya.